Ini power supply-nya, saya sediakan untuk lampu 12V, disini saya gunakan LED Flexible Slip yang memiliki soket sambungan yang sesuai, jadi saya tidak perlu potong ya, ini tinggal disambungkan ke listrik lokal 220V. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting, dan di video kali ini kita bakal membahas dan review, ngetes sebuah LED power supply dari brand Samsung, ya ini menggunakan model power supply 12V dari Samsung, dengan voltage outputnya 12V DC, output maksimal di 3,3A, bakal seperti apa tampilan dari produk ini, ikuti terus untuk videonya, buat teman-teman yang baru saja nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tombol notifikasinya, Supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting, oke ini merupakan jenis power supply, switching power supply, perubah arus dari listrik AC 220V, ya kemudian dia rubah arusnya menjadi DC 12V, secara spesifikasi kita lihat disini ya, AC DC adapter, kemudian input powernya di 100-240V, 50-60Hz, 0,6A, dimana dia memiliki output power di 12V, di 3,34A, 3,34A, ini maksimal power berarti sekitar 40W, ya ini sudah menggunakan proteksi yang lumayan oke sih, seperti adapter laptop, jadi nggak terlalu ringkih dari segi bodi, model-model yang lain kan dia, model-model jaring yang bolong-bolong, untuk pemanasan dari penggunaan power supply ini, dia memiliki power supply fix, fix body, ya ini bodinya bodi tertutup, cuma dia memang bagus buat penahan panasnya juga oke, murni dayanya di 3,3A atau sekitar 40W penggunaan lampu DC 12V, disini sudah didapatkan untuk kabel power dari AC-nya, jadi nanti penggunaannya, ini menggunakan kabel colokan AC, kemudian nanti akan dimasukin dengan menggunakan soket 8 ini, kita teman-teman masukin aja, ini seperti ini, dan nanti soket AC-nya ini bisa disolokin langsung ke listrik AC 220V, dan untuk soket outputnya, ini bisa dicolokin ke lampu atau elektronik yang menggunakan DC 12V, ya ini kan penggunaan soket, kalau teman-teman nanti penggunaannya dia nggak bisa penggunaan soket ini, ini bisa dipotong, dijadikan 2 kabel, dan disambungin aja ke soket-soket lainnya, kita bakal coba aja untuk pemakaian dari lampu power supply ini, ini power supply-nya saya sediain untuk lampu 12V, disini saya gunakan LED Flexible Strip yang memiliki soket sambungan yang sesuai, jadi saya nggak perlu potong ya, ini tinggal disambungin ke listrik lokal 220V, oke, kemudian soket ini kita masukin ke lampunya, nah ini lampunya saya masukin, dan hasilnya lampunya sudah bisa menyala, karena penggunaan dari Flexible Light Strip ini juga memiliki daya 9W per meter, dengan panjang 5 meter, ya 9 dikali 5 sekitar 40W ya, sekitar 30-40W sesuai dengan nyala lampu yang dimainkan, oke, produk berjaminan garansi untuk power supply ini, kualitasnya high, ya untuk modelnya juga nggak terlalu ringkih, dikali dengan model brand dari Samsung, oke, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!